Hai Assalamualaikum, kali ini saya mau sharing cara membeli aset kripto di salah satu digital exchange terbesar di Indonesia, yaitu TokoKripto. So, happy watching! Aplikasi TokoKripto dapat didownload di App Store atau Play Store. Cukup daftar sesuai dengan step-step yang diminta, dan jangan lupa untuk lakukan identifikasi otentikasi ya. Hal yang perlu diperhatikan supaya prosesnya lancar dan nggak ditolak, yaitu kita harus isi data diri dan alamat tinggal sesuai dengan IKTP. Foto IKTP-nya juga harus jelas ya. Selain itu, foto selfie juga harus jelas dan mata menatap kamera. Nah, foto-foto yang diunggah tadi nggak boleh lebih dari 5MB. Kalau semuanya sudah benar, proses KYC ini cepet banget ya, cuma perlu waktu 5 menit dan kita sudah bisa akses aplikasinya dengan aman dan leluasa. Oke, bagi yang sudah daftar dan terverifikasi, bisa langsung masuk ke aplikasi TokoKripto. Ini adalah tampilan depannya, dan karena kita mau membeli, tentu kita harus punya saldo dulu ya. Pilih menu dompet ini, nanti akan muncul layar untuk setoran dan penarikan. Kita pilih kotak yang bertuliskan setoran ini, dan akan muncul kotak pilihan kripto atau IDR. Karena kita akan bertransaksi dalam rupiah, maka kita pilih di sini yang IDR, kemudian ketik di sini BIDR. Nanti akan muncul, silakan diklik aja. Sebelumnya, di sini akan muncul informasi supaya kita memasukkan nomor rekening pribadi kita. Silakan diikuti aja langkahnya, dan nomor rekening bank ini harus atas nama diri sendiri ya, yaitu yang sesuai dengan data dan IKTP yang sudah di-input saat proses verifikasi. Nah, kalau sudah menambahkan info rekening kita, baru akan muncul data untuk setoran ke bank mandiri. Ini bisa dilakukan melalui ATM, e-banking, atau m-banking. Di sini akan muncul nomor virtual account kita, cukup tekan tanda ini untuk mengkopi atau menyalin nomornya. Proses transfer dilakukan seperti biasa, nah ini saya contohkan kalau mengisi atau menyetor saldo menggunakan m-banking BCA. Untuk saat ini, toko kripto hanya menerima setoran dana melalui bank mandiri. Jadi, kalau beda bank seperti ini, maka kita harus masuk ke menu M-Transfer ini, dan pilih daftar transfer antar bank. Kemudian, kita paste atau salin nomor virtual tadi, dan pilih ke bank mandiri. Kalau sudah selesai didaftarkan, kembali ke menu M-Transfer, lalu pilih transfer antar bank, dan kita pilih bank mandiri, serta nomor virtual account yang sudah kita daftarkan tadi. Berikutnya, tinggal isi nominal transfer dan ikuti langkah seperti transfer biasa aja, masukkan PIN hingga proses transfer berhasil. Dana yang sudah ditransfer tadi akan segera masuk ke menu dompet, dan menambah saldo BIDR kita. Selain itu, kita juga akan menerima email notifikasi mengenai deposit tadi. Berikutnya, kalau sudah punya saldo, kita bisa pilih koin kripto apa yang mau dibeli. Ada Fiat, ETF, BNB, BTC, dan Altscoin. Sebagai contoh, misal kita mau membeli koin BNB per BIDR ini. Nah, kita tinggal klik, maka akan muncul order book seperti ini. Mekanismenya sama dengan saham ya. Yang warna merah ini adalah harga yang ditawarkan oleh penjual, dan yang warna hijau adalah harga yang ditawarkan oleh pembeli. Jadi, kalau kita mau order kita cepat tereksekusi, dapat barangnya, maka kita bisa membeli atau memasang harga di harga offer yang di atas ini. Tapi, kalau kita mau dapat harga yang lebih murah, maka kita bisa antri dulu di harga beli yang warna hijau ini. Sedangkan yang di tengah ini adalah harga pasar, harga pertemuan, antara harga jual yang terendah dan harga beli yang paling tinggi. Nah, bedanya kalau disahamkan jual beli itu minimal 1 lot. Sedangkan di kripto ini bisa dilakukan 0, sekian dari 1 koinnya. Jadi, misal harga 1 koin BNB saat ini 3,4 juta rupiah. Nah, kita cuma punya saldo 500 ribu, dan cuma mau beli BNB 50% aja dari saldo yang kita punya. Nah, kita bisa geser garis hijau ini, nanti akan muncul nilai koin yang kita dapat, yaitu 0,068. Sedangkan untuk harga belinya, terserah ya, mau beli di harga pasar, atau mau hajar langsung di harga yang ditawarkan penjual, atau mau antri dulu di bawah harga tengah-tengahnya, nah itu tinggal dipilih aja, mau ikut running trade harga yang sedang jalan, atau bisa ketik sendiri harga yang kita mau. Nah, ini contoh lain, misalnya kita mau beli 100% dari saldo yang kita punya, berarti kita akan mendapatkan 0,137 koin BNB. Jadi, intinya kalau di cryptocurrency, kita nggak harus beli minimal 1 koin ya. Misalnya, kita mau beli Bitcoin yang harganya sudah ratusan juta itu, nah itu tetap bisa, tinggal disesuaikan aja dengan saldo yang kita punya, nanti akan dapat 0,0 sekian Bitcoin-nya. Oke, setelah tekan beli, data pembelian akan muncul di bawah sini. Sistemnya sama dengan saham ya, kalau misalnya harga beli kita belum match dengan harga jual, atau karena kita beli di bawah harga pasar, maka order akan pending atau antri dulu. Tapi, kita bisa cancel kalau kita mau merubah atau membuat pesanan baru. Kalau order sudah berhasil, kita bisa klik tulisan semua order ini, untuk melihat data-data transaksi kita. Dan kalau kita cek di menu dompet, maka akan muncul nilai koin BNB yang kita beli tadi. Sekarang, bagaimana kalau yang mau kita beli adalah koin yang pair-nya USDT seperti ini? Kalau ini berarti, kita harus beli USDT dulu, cari koin USDT pair BIDR ini, kemudian lakukan pembelian. Caranya, sama seperti tadi, tinggal tentukan mau beli USDT di harga berapa dan berapa banyak. Kita bisa beli berdasarkan prosentase dari saldo yang kita punya di sini, atau ketik langsung nilai USDT yang mau kita beli di kolom ini, nanti akan muncul prosentasenya yang akan menyesuaikan. Misal, kita beli 100% dari saldo yang kita punya di harga Rp14.898, maka kita akan mendapatkan 33,57 koin USDT. Dan kalau sudah berhasil, akan muncul di menu dompet. Dari situ, baru kita bisa beli koin-koin yang pair-nya USDT. Begitu juga halnya dengan koin yang pair-nya BUSD. Kalau kita mau beli, maka harus rubah BIDR yang kita punya dengan BUSD dengan cara membeli koin BUSD pair BIDR yang ini. Selain itu, bagi yang sudah punya koin BNB, juga bisa langsung membeli koin yang pair-nya BNB seperti ini. Atau yang sudah punya Bitcoin, juga bisa langsung membeli koin-koin yang pair-nya BTC yang ada di sini. Dan yang punya Ethereum, itu juga bisa beli koin-koin yang pair-nya ETH di sini. Sekarang gimana kalau saldo yang kita punya bentuknya masih Rupiah atau BIDR, tapi kita mau membeli koin BCH ini contohnya, yang pair-nya itu BTC. Dan koin ini memang nggak tersedia dalam pair BIDR. Jadi caranya ya kita harus punya BTC atau Bitcoin ini dulu, ya dengan cara membeli Bitcoin-nya. Setelah itu, baru kita bisa beli koin-koin yang pair-nya BTC seperti BCH ini. Jadi mesti dilihat dulu ya pair-nya itu apa. Apakah BIDR, USDT, BTC, atau ETH. Oh iya, untuk pembelian aset kripto di toko kripto ini tergolong murah ya. V-nya itu cuma 0,1%. Nah seperti itu aja cara simple membeli cryptocurrency melalui toko kripto. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua cuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton